Pemirsa, saat ini kita kunjung ke Kecamatan Lombok Seminum, Kabupaten Nantun Barat, yang mana kita lihat di sepinggiran jalan sedang dibangun dari pokokan pakat dewa Kecamatan Sukau menuju ke Kecamatan Lombok Seminum. Kita akan mengunjungi pokokan-pokokan yang ada di Kecamatan Lombok Seminum dan terlihat bangunan jalan raya yang memang dibangun dengan total sehingga terlihat kiri-kanan jalan juga dibuat salus. Kita pertama akan menuju ke Pekon Lombok Selatan. Kita akan jumpai Pratinnya dan kita akan obrol-obrol bersama Pak Pratin. Saat ini kita sudah tepat di depan Balai Pekon Lombok Selatan. Kita akan segera memasuki ruangan kantor Pekon Lombok Selatan. Jumpa lagi bersama saya, Surat Tato, dari Live Streaming TV yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Kemirsa, saat ini saya berada di Pekon Lombok Selatan. Saya berada di Pekon Lombok Selatan. Di samping saya ini, ini Pak Pratinnya, Pak Hendra. Pak Hendra ini, Pratin Pekon Lombok Selatan. Bapak, kita akan tanya-tanya sedikit mengenai Pekon kita yang mana Bapak sudah 6 tahun ya. Sudah dilewati lebih kurang 6 tahun dan mungkin lebih kurang 1 bulan lagi akan melepaskan masa jepatnya. Saya akan menanyakan sedikit hal-hal tentang mungkin untuk akhir-akhir tahun ini saja, Pak. Bagaimana, Pak, realisasi dana desa dan pembangunan yang telah Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih, Bang Tato. Dalam kesempatan ini, saya selalu Pratin Pekon Lombok Selatan mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Ya, Bapak, atas suka-duka maupun kegiatan apa yang sudah saya laksanakan ataupun realisasikan dana desa selama 6 tahun. Yang pertama, Bapak, saya sudah menjabat kurang lebih 6 tahun, habisnya nanti di bulan 11, tanggal 15, November 2023. Mengenai dana desa, saya selaku Pratin mengucapkan banyak terima kasih. Dan terutama kepada pemerintah pusat, Pak Jokowi, yang telah melontorkan dana desa. Juga kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, juga terima kasih atas pembantuan dana ADP-nya. Karena dengan adanya dana desa dan ADP, kami, Tukon ini, sangat merasakan kemajuannya. Di tahun ini, Pak Tato, Alhamdulillah kami merasakan baik usulan masyarakat yang sudah kami bangun. Ada jalan, di jalan ketahanan pangan yang dibangun untuk menunjang aktivitas masyarakat di pertanian. Yang kedua, kami juga membangun fasilitas umum yang bentuknya olahraga. Alhamdulillah kami tahun ini membangun lapangan poli, Pak. Poli, ya. Ya, yang itu khusus untuk kepentingan umum. Ya, ya. Yang dana ini kita serahkan untuk khususnya Pekolombok Selatan. Pekolombok Selatan. Ya, Pak. Dana desa yang sekarang sudah bergulir, mungkin dikurang 1 bilir ke bawah, 1 bilir ya. Ya. Dana itu, Pak, sebenarnya kalau untuk di Pekolombok, karena kita dana ganda, Pak, ya, mungkin tahun-tahun berikutnya pemerintah ini akan meningkatkan lagi. Akan meningkatkan mungkin dari anggaran-anggaran itu dilugikan karena supaya pekerjaan ini lebih maju. Kan begitu. Nah, jadi anggaran dana itu, Pak, kalau untuk usaha milik desa, BUMDES, kira-kira sudah berapa persen kita laksanakan di BUMDES itu? Ya, jadi untuk masalah anggaran, Pak, yang alhamdulillah Pekolombok Selatan ini, kami mendapatkan dana desa itu setiap tahun kurang lebih 600 sampai 700 juta. Juta ya. Setiap tahunnya. Dan anggaran BUMDES, kami anggarkan sekitar 80 juta dan bergeraknya di simpan pinjam. Berjalan, Pak. Saat berjalan, alhamdulillah sampai saat ini berjalan dan cukup baik. Jadi, dengan angka nilai 700 juta itu untuk meng-cover daripada pembangunan ataupun kemakmuran masyarakat Pekolombok kita ini, apa sudah cukup, apa masih kurang itu, Pak? Ini yang problem buat kami. Jadi, terima kasih Pak Sartato sudah membahas tentang dana desa. Ini harapan kami, Pak, atau ini dana desa ini harus ditambahkan. Ditambahkan? Karena mengapa alasannya? Yang utama, dengan adanya dana desa ini, sehingga dilihat untuk majunya desa ini, Pak. Ini contoh, ini balai ini. Balai ini adalah saya bangun di tahun 2019, Pak. Ini melalui dana desa. Sebelumnya desa kami ini tidak ada pada desa, apalagi jalan untuk menuju kebun-kebun. Dengan adanya dana desa, maka desa ini, sebelumnya desa kami ini desa tertinggal, yang alhamdulillah sekarang ini jadi desa yang maju. Sudah maju, ya? Sudah setahap meningkat, ya? Ya, betul. Dua tahapan. Sudah dua tahapan. Desa tertinggal, berkembang, dan desa maju. Sudah dua tahapan. Terakhir akan menjadi desa apa itu, Pak? Desa mandiri. Belum, Pak. Belum. Berarti kita akan bisa payah ke sana, Pak. Jadi harapan kami, Pak, dana desa ini harus ditambah. Ditambah. Karena mengapa untuk majunya desa, kami sangat membutuhkan dana anggaran yang dari pusat yang ditontorkan melalui dana desa. Untuk membangun dan memajukan desa, khususnya Bukon Lombok Selatan ini. Jadi Bukon Lombok Selatan kita ini kantor sudah punya. Jalan-jalan ke perkebunan sudah banyak juga yang kita buat rambat betor. Nah, jadi ya mungkin sudah ada perubahan. Kalau dari zaman yang belum ada anggaran dana desa dengan sekarang sudah jauh? Sudah jauh, sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh, artinya karena adanya dana desa ini luar biasa untuk kemajuan-kemajuan desa. Bukan hanya di desa Lombok Selatan, khususnya kami di Kecamatan Lombok Selatan ini. Sudah sangat jauh maju. Iya. Terima kasih, Pak. Masyarakat kita. Dan mungkin pribadi Tata pada masyarakat, bagaimana? Iya. Jadi, terima kasih, Pak. Jadi harapan saya, karena saya sudah menjabat kurang lebih 6 tahun, ya, artinya terima kasih atas partisipasinya, serta dukungannya. Dan insya Allah, Pak, hari-akhir ini karena masyarakat saya ini sudah tahu, jabatan saya ini sudah akan berakhir. Dan ada 1, 2, 3 tokoh maupun masyarakat yang Alhamdulillah datang ke rumah dan meminta untuk saya maju kembali meneruskan jabatan ini supaya nanti pilihan lagi di tahun yang pertama. Gitu, Pak. Iya. Nah, semoga sukses, Pak. Semoga berhasil. Itu bisa, itu kira-kira dari Pak Doa. Bincang-bincang kita dengan Pak Pratin, Pekun Lombok Selatan. Lombok ini adalah salah satu kecamatan yang berbatasan dengan Pekun Selatan, dengan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi pun perkenalkan nama saya Ibu Fitriani, LHP dari Lombok Selatan. Saya akan membicarakan berhubung Pak Pratin dari Lombok Selatan. Masa jabatannya sudah selesai, maka dari itu kami dari segenap aparatur Pekun, LHP mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pratin, yaitu Bapak Pratin Hendra yang telah membangun Lombok Selatan menjadi lebih baik. Dan kami juga selaku aparat dan LHP mengucapkan, meminta maaf apabila selama enam tahun ini kami mempunyai kesalahan kepada Bapak Pratin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Bapak Pratin, karena semasa jabatan beliau, Pekun kita menjadi lebih baik dan kami berharap Pak Pratin bisa maju kembali untuk membangun Pekun Lombok Selatan lebih maju dan lebih berkualitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Pratin Pekun Lombok Selatan, Indra SPD, sehubungan dengan berakhirnya jabatan saya, selaku Pratin Pekun Lombok Selatan, saya pribadi maupun masyarakat, khususnya Lombok Selatan, mengucapkan ribuan terima kasih, khususnya kepada Bapak PJ, Bupati, Dr. Andes, Nukman MM, yang alhamdulillah selama ini, sudah cukup membantu dan memfasilitasi pokokan kami, yang alhamdulillah Pekun Lombok Selatan, sudah maju dan hebat. Itu semua, alhamdulillah, atas petunjuk-petunjuk dari Bapak PJ Bupati, dan juga Bapak Kadis PMD dan jajaran, alhamdulillah pokokan kami sudah maju. Juga saya sampaikan, terima kasih banyak kepada Pak Inspektur Kabupaten Lombok Barat, yang alhamdulillah selama ini cukup membantu dan memberi saran, petunjuk terhadap realisasi pembangunan dana desa yang ada di Pekun Lombok Selatan. Kepada khususnya Kecamatan Lombok Seminum, beserta staf dan jajarannya, saya ucapkan terima kasih, dan juga atas bimbingannya, yang selama ini, ya sangat memperhatikan kami, khususnya di Pekun Lombok Selatan, atas bimbingan dan kerja. dan juga kepada khususnya pemerintahan Pekun, baik dari Pak Jurtur, Kasi Kauru, maupun Kemangku, serta juga LHP, beserta masyarakat khususnya Lombok Selatan. Saya atas nama pribadi, maupun sebagai perhatian Pekun Lombok Selatan, mengucapkan terima kasih yang mendalam, atas kerjasama, partisipasi, untuk memajukan Pekun Lombok Selatan. Terakhir, saya atas nama, latin, dan juga keluarga, memohon maaf. Artinya, kalaupun ada kesalahan, baik disengaja, maupun tidak disengaja, dengan berakhirnya jabatan saya, insyaAllah kita ke depan, akan bertemu lagi, ataupun nanti pencalonan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Sebagai apa, Pak? Aor omong. Ketika ia ku tanya, mengapa? Bapak ibunya telah lama mati, di dalam bencana tanah ini, sesampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.